Intro Saya ingin buatkan sebuah permainan, mau enggak? Dalam hitung 3, tolong tundukkan kepala Anda. Saya minta itu saja. Dan tidak ada yang berbicara lagi. Sebentar saja. Setuju. Satu, dua, tiga. Pendukkan kepala Anda. Berhenti Anda ngobrol, berhenti Anda ngomong dengan orang sebelah Anda. Sejenak saja. Sebentar saja. Hari ini, saya ingin Anda menghadirkan wajah perempuan mulia bernama bunda, bernama ibu, bernama mama ke tempat ini sekarang. Wajah yang mungkin pagi tadi Anda tidak sempat mencium tangannya. Wajah yang pagi tadi mungkin Anda sempat membentaknya. Wajah yang pagi, yang malam tadi, tanpa Anda sadari, mengambil selimut yang jatuh ke lantai, kemudian menyelimutkan Anda kembali dan membelai kepala Anda. Sembali berdoa pada Tuhan, ya Allah. Tolong jaga anak saya, ya Allah. Sambil, sambil berdera air mata dia, dia selimutkan Anda, dia belai wajah Anda, tanpa Anda sadari. Hadirkan seorang perempuan mulia ini, yang sembilan bulan Anda berada dalam kandungannya, yang sembilan bulan Anda menghisap darahnya, yang sembilan bulan Anda buat dia sakit, berjalan sakit, duduk tidak enak, bahkan tidur pun tidak enaknya. Ketika akan melahirkan Anda, beliau harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat, air mata, bercampur menjadi satu mengeri kelahiran Anda ke dunia. Ketika Anda lahir dengan selamat, satu persatu dari jebari Anda dielus, dibelai ibu, dibelai mama, dibelai bunda, sembilan terus berdoa pada Tuhan, ya Allah. Panjangkah umur Anda, hamba ya Allah. Ketika malam tiba, sang ibu tidak tidur sepanjang malam. Beliau tidak rela, andai kata satu ekor nyawa pun menghidup tubuh Anda. Malamnya yang panjang berlalu, sering ditesanir matanya terus berdoa pada Tuhan untuk Anda. Terkadang lebih banyak nama Anda yang disebut dalam doa Anda dibandingkan untuk keselamatannya sendiri. Kadang biar sakit dipinggang, ngilu, dibau, tidak dihiraukan. Agar bisa melihat Anda tidur dengan gengak sepanjang balam. Ketika di buah hujung malam Anda terbangun, Anda tahu siapa yang mengambil Anda. Anda tahu siapa yang menemang Anda sembari baca Anda sahawat kecuali ibu Anda. Salatullah. Meskipun penat, meskipun badan terguyung-guyung, Meskipun ngantuk begitu berat, Tapi yang sang anak, dan itu adalah diri Anda. Terus ditimang, Somba. Sampai Anda kembali tertidur dengan ngejap. Sampai kembali diambilkan selimut yang hangat. Tidurlah, anak. Ketika pagi tiba, seorang bunda, seorang ibu bangga sekali mengenalkan Anda, para tetangga Anda. Bangga sekali. Inilah anak saya. Inilah anak saya. Bangga sekali. Ketika dulu Anda sudah mulai makan nasi, Anda tahu siapa yang paling banyak menyuapkan Anda. Anda tahu berapa butir, berapa ribu nasi yang sudah masuk ke mulut Anda. Dan Anda tahu, setiap suap nasi yang masuk ke mulut selalu ada doa. Ya Allah, sehatkan anak-anak, ya Allah. Panjangkan umurnya. Anda bisa sehat hari ini. Bisa sampai ke sekolah hari ini. Itu karena doa-doa yang dipanjarkan ibu Anda bertahun-tahun yang lalu. Ketika Anda berjalan, mulai diajak berjalan. Selangkah, dua langkah. Di langkah keempat Anda terjatuh. Apa? Anda tahu apa yang dilakukan ibu? Ibu isteris. Ibu berteriak. Hanya karena sedikit saja lalai melihat Anda. Dan hari ini sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu kita. Sudah berapa lama perintahnya tidak kita lakukan. Sudah berapa banyak luka yang kita gulis di hatinya. Kemudian ketika masuk usia sekolah, mudah-mudahan Anda masih bisa mengingat itu. Mudah-mudahan masih segar balik mengatakan Anda. Ketika dulu akan masuk SD. Akan masuk sekolah. Seorang pria bernama ayah, bernama bapak, bernama bapak. Atau apapun panggilan kesayangan Anda pada pria hebat itu. Arus banting tulang siang dan malam. Pergi pagi, tulang malam. Terkadang dalam mencari nafkah buat Anda. Diarilah diharik orang, dibentak orang. Terkadang agar Anda punya sepatu yang bagus seperti orang lain. Punya seragam seperti orang lain. Dia rela berhutang pada orang lain. Dia rela malu pada orang lain. Untuk apa? Agar anaknya yang didoakan siang dan malam bisa menjadi orang hidupnya. Bisa menjadi sukses dalam hidupnya. Dan hari ini sebeberapa kali Anda melawan pada pria hebat itu. Sebeberapa kali Anda tidak melaksanakan perintahnya. Sudah berapa kali. Astagfirullahaladzim. Berbanyak istirahat anak-anak semua ini. Kita banyak dosa pada orang-orang hebat itu. Sebelum ada orang yang menancapkan bendera koding tepat di depan rumah Anda. Sebelum ada banyak orang berbondong-bondong berpakaian hitam-hidam menuju rumah Anda. Bisa jadi peristiwa itu akan terjadi hari ini. Pulang Anda sekolah dan saksikan orang banyak di rumah Anda. Jangan bayangkan rumah di depan Anda dibesarkan oleh kedua orang Tuhan. Banyak orang yang datang di depan Anda. Banyak orang yang datang ke sana. Tangga Anda. Tidak akan ada anak yang sukses dalam hidupnya. Dan tampang hidup kedua orang Tuhan Anda. Maka kalau Anda ingin sukses berhasil di MTSN 5 Agam ini. Ingin berhasil mencapai apa yang Anda mimpikan. Maka tolong rupahlah hidup Anda hari ini. Dengan cara memuliakan kedua orang Tuhan Anda. InsyaAllah Tuhan Allah SWT akan memuliakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.